Tiap tahunnya, kita selalu mendengar kabar bahwa selalu ada bangunan super tinggi baru yang mengalahkan bangunan super tinggi yang lama. Meskipun ukurannya sama-sama super, tetapi apakah suatu saat kita akan berhenti? Apakah ada batas seberapa tinggi suatu bangunan bisa dibangun? Meskipun belum ada angka pasti, tetapi menurut perhitungan seorang ahli, bangunan tertinggi yang bisa kita buat, tingginya adalah 1 meter lebih tinggi daripada gunung Everest. Itupun bentuknya tak akan seperti yang umumnya kita bayangkan. Tentunya, itu karena banyaknya tantangan yang harus kita hadapi untuk mendirikan bangunan super tinggi tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah angin. Angin sepoin nikmat yang kita rasakan di bawah, bisa terasa sangat kencang di atas sana. Tentunya, ini bisa berakibat sangat buruk. Oleh karena itu, seperti layaknya pohon, bangunan super tinggi juga dapat berayun ketika diterjang angin kencang. Itu menjadi alasan kenapa bangunan super tinggi harus dibuat dengan fondasi yang sangat kuat, dan juga struktur inti yang sangat-sangat kuat sehingga mampu menahan terjangan angin yang kencang. Tantangan lainnya adalah elevator. Karena tanpa elevator, percuma saja kita mendirikan bangunan super tinggi, karena tangga bukanlah menjadi pilihan di bangunan yang memiliki 150 lantai. Oke, jadi meskipun terdengar sepeleh, tapi nyatanya hingga kini kabel elevator hanya bisa mengangkat beban dalam jarak maksimal 600 meter. Lebih dari itu, kabel elevator akan jatuh akibat bebannya sendiri. Oleh karena itu, untuk bangunan yang super tinggi, kita harus berganti-ganti elevator untuk dapat naik ke atas. Kemudian, tentu saja kita tidak bisa membuat jeep lakan bangunan yang super tinggi lain, dan kita buat versi lebih besarnya lagi, karena bangunan itu akan abruk akibat bebannya sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan material bangunan yang jauh lebih ringan, dan struktur yang sangat kokoh untuk bisa kita membangun lebih tinggi lagi. Lalu, sekalipun semua tantangan itu bisa dihadapi, tantangan besar lainnya adalah biayanya. Mendirikan bangunan super tinggi pastinya sangat mahal. Untuk contohnya, bangunan tertinggi saat video ini dibuat yaitu Burj Khalifa di Dubai, menelan biaya 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang nilainya bisa kita belikan 5.000 mobil Lamborghini yang setelah dibeli, entah mau diparkir di mana. Namun, semua tantangan itu sama sekali tak menghalangi ambisi kita untuk terus membangun lebih tinggi lagi. Dalam beberapa tahun, Kingdom Tower di Arab Saudi akan menjadi bangunan pertama yang miliki tinggi 1 km. Disusul juga pembangunan lain yang mungkin negara kita juga akan segera membangun salah satunya. Belum lagi rancangan-rancangan yang bisa dibilang gila dan tak masuk akal untuk dibangun, namun siapa yang tahu mungkin suatu saat kita akhirnya memiliki teknologi yang cukup untuk membangunnya. Lalu, apakah kita masih bisa membangun lebih tinggi lagi daripada itu? Mungkin saja jika kita membangun elevator angkasa. Meskipun terdengar mustahil yaitu membuat elevator hingga tembus ke angkasa, namun secara studi, elevator angkasa sangatlah mungkin untuk dibuat dengan teknologi masa depan. Dan, jika benar-benar dibuat, mungkin elevator angkasa inilah yang akan menjadi objek paling tinggi yang pernah dibuat oleh kita sebagai manusia. Dan seperti biasa, terimakasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Don't forget to comment, like, and subscribe!